Saat Yu baru saja menikah 4 hari, dia dipanggil Rancang Suh untuk meneruskan pekerjaan ayahnya dalam mengatasi banjir. Yu ini sampai pamitan ke istrinya guys. Yang aku pergi mau menjalankan tugas, gak tau apaan kembali. Menyedihkan banget ya guys ya pesannya. Kajian nih hau, nama aku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Atas request dari Bocah Demak, hari ini Intan mau bahas zaman pra-dinasti. Semestinya Bocah Demak ini requestnya dinasti per dinasti ya guys ya. Cuman Intan awali dari pra-dinasti dulu, karena memang ada hubungannya. Dan nextnya Intan bakal jelasin dinasti per dinasti ini satu per satu, jadi satu video itu satu dinasti. Tapi Intan jelasinnya gak langsung berturut-turut ya guys ya. Kadang-kadang Intan selingi, karena banyak teman-teman lain yang request tokoh-tokoh juga. Karena cerita Intan ini cerita pra-dinasti yang notabene 5.000 tahun yang lalu, sumber dan datanya itu sangat sedikit sekali guys. Apalagi pas zaman itu, orang itu nulisnya itu pakai simbol-simbol gitu, jadi agak susah diartikan. Belum lagi dinasti kedua, yaitu dinasti Shah. Dia itu menghancurkan karya-karya dinasti-dinasti sebelumnya. Dan ini yang membuat para sejarawan itu pusing tujuh keliling mencari fakta dari pra-dinasti ini. Oke, let's start! Intan awali cerita Intan dari Kaisar Kuning ya guys ya. Dia disebut juga Wang Ti, yang lahir di 2711 sebelum masehi. Wang Ti ini diakui adalah leluhur etnis hat. Dan Wang Ti ini satu-satunya leluhur yang masuk akal guys. Karena yang lainnya leluhur-leluhur lainnya itu modelanya kepalanya manusia, badannya ular, something like that lah. Kita nggak bisa ya, kalau menyamakan pemikiran kita sama pemikiran manusia-manusia 5.000 tahun yang lalu itu ya nggak bisa. Orang-orang zaman dulu itu percaya banget sama tahayu-tahayu seperti itu. Buktinya Wang Ti, Kaisar Kuning ini, ini dia nggak dipanggil Kaisar lho. Dia dipanggilnya Dewa. Makanya Kaisar pertama itu Jin So Wang, yang lahir 2277 tahun setelah Kaisar Kuning meninggal. Jin So Wang ini sebelumnya Intan pernah bahas ya guys ya. Buat yang mau nonton, silahkan nonton linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Jin So Wang ini videonya Intan yang paling laris lho. Viewernya sudah hampir 3.000, padahal Intan baru upload 3 bulan yang lalu. Banyak dicari ternyata si cowok ini. Kaisar Kuning ini yang ngebut ini sejarawan guys. Soalnya kan dia ini Kaisar Kuning ini nyata, ada fisiknya, ada orangnya, makamnya juga ada, makamnya di yang an. Kalau kalian mau ke sana, dicek bisa. Tapi masuk kalau dalam sejarah ditulis Dewa, kan ya nggak mungkin. Dewa kan mitos, makanya sama sejarawan, yaudah dikasih itu Kaisar. Kaisar Kuning ini meninggal di tahun 2547 sebelum masehi. Menyebab meninggalnya apa? Dia nggak tahu. Soalnya sumber mengatakan Kaisar Kuning ini bertemu dengan burung vinik. Tahu burung vinik ya guys ya? Burung vinik itu burung langka juga, burung mitos juga. Jadi burungnya itu besar, kayak Raja Wali gitu. Dia sakti juga dan dia bisa mencengkram gajah. Jadi gajah itu bisa dibawa terbang kayak gini. Tapi itu nggak ada, itu mitos doang. Sumber mengatakan Kaisar Kuning ini ketemu burung vinik dan burung vinik ini mengajaknya ke surga. Yang dipetik matinya itu, itu cuma baju dan topinya doang. Sumbernya siapa? Manusia purba. Jadi kalau kalian percaya time travel, kalau kalian dilempar ke 5.000 tahun yang lalu, silakan diotopsi Kaisar Kuning itu kenapa meninggalnya, supaya nggak jadi tegak-tegak seperti gini. Intan langsung lompat ke keturunannya Kaisar Kuning ya guys ya? Intan langsung lompat ke Raja Yau. Raja Yau ini keturunannya Kaisar Kuning, tapi bukan keturunan langsung. Kalau nggak, ke 6, ke 7 gitu. Keturunannya ke 6 atau ke 7 gitu. Dalam pemerintahan Raja Yau ini ditandai dengan banjir badak. Ini guys, kalau kalian lihat petanya ya. Tempatnya Raja Yau ini dikelilingi dua sungai, yaitu sungai Yangsel dan Sungai Kuning. Apabila sungai ini meluap, ya pasti menyebabkan banjir. Raja Yau ini itu pergi ke 4 gunung. 4 gunung ini nggak ada fisiknya juga ya Kaisar. Jadi ini cuma mitos. Raja Yau itu pergi ke 4 gunung. Yang diakui orang-orang saat itu adalah 4 dewa. Setelah pulang dari 4 gunung ini, Raja Yau itu memanggil saudaranya yang bernama Gun. Saudaranya ini bukan saudara langsung gitu juga bukan. Tapi tetap Kun ini adalah keturunan dari Kaisar Kuning juga. Keturunan ke 7 gunung ini. Raja Yau itu menyuruh Kun ini mengatasi banjir. Raja Yau ini itu bilang sama Kun bahwa dia mendapat mandat dari 4 dewa untuk nyuruh Kun ini dalam mengatasi banjir. Lalu Kun menerima mandat itu dan Kun ini buat tanggul loh guys. Buat tanggul. Tanggulnya itu jangan dibayangkan kayak tanggul-tanggul zaman sekarang ya. Pokoknya tanggulnya itu fungsinya untuk menghambat air supaya masuk ke kotak. Bayangkan guys. Tanggul yang dibuat itu misalkan ya. Tingginya itu 2 meter. Kalau misalkan banjirnya 1 meter, 1,5 meter itu gak ada masalah. Tanggul ini juga dibuat lama banget loh. 9 tahun dia buat tanggul ini. Tapi pada suatu hari banjirnya itu air itu menguap dan itu sudah sampai ketinggiannya sampai 3 meter. Ditambah lagi dengan fondasi yang gak kuat. Tanggulnya itu jebol guys. Jadi ini membuat banyak rakyat itu tewas. Raja Yaw guys. Suat stress. Mendekat bencana ini dia stress banget. Saking stressnya Raja Yaw ini. Dia itu sampai mundur dan menyerahkan taktanya itu ke menantunya. Yaitu Raja Su. Bukan cuma Raja Yaw saja. Pun juga stress guys. Banyak loh orang yang tewas gara-gara dia. Dia langsung dia meninggal. Ada dua konspirasi yang menyebabkan kenapa sih Gunini meninggal. Yang pertama dia dirukum mati oleh Raja Sun. Atau yang kedua dia memang bunuh diri. Sebelum Gunini meninggal dia memanggil anaknya yaitu Yu. Dia bilang gini, ini pekerjaanku ini terus no untuk menangani banjir. Saat Yu baru saja menikah empat hari. Dia dipanggil Raja Sun untuk meneruskan pekerjaan ayahnya dalam mengatasi banjir. Yu ini sampai pamitan ke istrinya guys. Yang aku pergi mau menjalankan tugas. Tidak tahu papan kembali. Menyedihkan banget ya guys ya pesannya. Lalu Yu pergi ke sungai. Dia melihat sungai itu. Kenapa sungai itu kok bisa meluat? Kenapa sungai itu bisa menyebabkan banjir? Dan kenapa ayahnya itu gagal? Yu ini tidak sendiri ya. Dia merekrut seseorang yang bernama Haoci. Haoci ini dia ahli banget di bidang agraria. Dia punya ladang dengan berbagai macam tanaman. Seperti nasi, rami, labu, kacang-kacangan. Dan semuanya itu tumbuh subur. Dari hasil perbincangan mereka. Akhirnya timbulah ide. Bagaimana kalau kita itu tidak usah menghadangi air yang masuk. Bagaimana kalau kita mentransfer air itu ke lahan-lahan pertanian. Sehingga kita mendapat keuntungan ganda. Yang pertama, tidak ada banjir karena banjir diserat oleh air. Yang kedua, rakyat tidak usah mengairi sawahnya. Otomatis sudah terairi. Tidak pakai lama guys. Begitu ide tumbuh langsung gercep dikerjakan oleh Yu. Yu langsung mengadakan pengerukan-pengerukan. Untuk membuat sistem irigasi. Butuh waktu yang lama loh guys untuk mengerjakan pekerjaan ini. Yu ini mengerjakan pekerjaan ini selama 13 tahun. Dan selama 13 tahun itu Yu itu tidak pulang ke rumah. Dia makan, tidur, dan tinggal di proyek itu. Tapi guys, usaha Yu ini tidak sia-sia. Yu berhasil mengendalikan air dengan cara mengalirkan air ke tanah pertanian atau ladang-ladang. Otomatis tidak ada banjir lagi. Yeay! Banjir tidak teratasi. Proyek ini terkenal dengan nama Tayu Shishui. Yang artinya Yu yang agung pengendali air. Demi menjalankan tugas ini guys ya. Kaki tangannya Yu itu sampai kasar, sampai kapalet. Dan selama dia bekerja 13 tahun membangun proyek ini. Dia tidak ketemu istrinya loh. Dia ketemu istrinya itu cuma 3 kali. Itu pun tidak nginep. Cuma mampir 2. Jadi yang pertama, saat dia tahu istrinya hamil. Yang kedua, saat anaknya itu sudah mulai belajar menganggil papa, papa. Dan yang ketiga, saat anaknya sudah berusia di atas 10 tahun. Keluarga Yu itu bilang, ayolah kamu itu pulang. Kasian anak intrimu kasihan. Tapi Yu bilang, banjir ini membuat rakyat menderita. Sebelum banjir ini teratasi, aku tidak bisa pulang. Setelah berhasil mengatasi banjir, Wah, rakyat happy guys. Rakyat itu, wah ini dewa ini. Dia bisa mengendalikan air ini, dewa ini. Rakyat sudah mikir gitu sama Yu. Sembarang-barang dewa, sembarang-barang dewa. Raja Sun juga menaruh respek sangat besar kepada Yu. Karena dia berhasil mengatasi banjir. Bahkan, Raja Sun itu menyerahkan tahtanya itu ke Yu. Jadi bukan malah ke anaknya, tapi dikasihkan ke Yu. Yu ini semestinya menolak. Weslah, enggak usah lah. Tapi ya, rakyat itu meksa. Ayolah pimpin kami. Akhirnya Yu menerima tahta dari Raja Sun. Hingga tahun 2070 sebelum masehi, Dinastisya berdiri dan Yudegret adalah pemimpin dari Dinastisya. Sampai di sini dulu ceritanya Intan untuk zaman prasejarah. Next video, Intan bakal cerita Dinasti-Dinasti yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.